Oke kita dapet request nih ada yang minta gue untuk membedah lirik lagu JKT48 Doubt, ragu, ragu, ragu Ini gue udah denger sekali jalan terus Gimana cara membedah lirik ya Kayaknya dulu gue sempet bikin segmen bedah lagu JKT48 Sekarang gue udah lupa cara membedah lagu Apalagi kalau bedah lirik tuh berarti kita lebih fokus ke kata-katanya gitu ya Gak apa-apa, kita run through aja Kita denger bareng-bareng sambil kita cermati liriknya Ini sebenernya lagu menceritakan tentang apa gitu Kenapa judulnya Doubt Mari Motel luar biasa Kenapa harus itu yang gue denger pertama kali sih Motel luar biasa Ini lagu dari setlist Sefuku Nome ya Oke pelan-pelan aja Ragu, ragu, ragu Aku tak mengatakan yang sebenarnya Kayaknya kita belum bisa dapet apa-apa dari sepenggal itu doang Kita dengerin lanjut lagi Aku suka padamu sampai tak tahu harus berbuat apa Oke Ragu, ragu, ragu aku tak mengatakan yang sebenarnya Aku suka padamu sampai tak tahu harus berbuat apa Jelas berarti ini menceritakan tentang perasaan seseorang terhadap orang lain Si sudut pandang orang pertama ini dia suka pada Lawan mainnya nih, gak tahu entah Dia suka tapi dia lagi bingung keadaannya Dia gak tahu harus berbuat apa gitu Aku tak mengatakan yang sebenarnya Dia gak bisa ngomong jujur berarti ya Dia gak bisa jujur dan dia harus membohongi diri sendiri Tapi kenapa demikian Sebuah lagu yang enerjik Dan dengan pembukaan derik yang kayak gitu Tapi dibalut dengan nuansa yang sedemikian ceria Lagi-lagi ini menjadi salah satu dari sekian banyak lagu 48th Family Yang begitu tuh Yang liriknya sedih Mungkin ini akan menjadi lagu yang sedih ya Tapi ceria aja gitu bawaannya Secara lagunya dibikin upbeat kayak gini Oke itu dulu aja Ini udah terjembreng liriknya di bawah nih Jadi baik banget ini untuk yang mengupload Risky Rinaldi Luar biasa Loh disini malah ada yang komen subtitle-nya kebesaran bang Loh gak apa-apa justru ini tujuannya untuk bedah lirik Biar dibikin gede aja Biar kita bisa lihat sama-sama Kamu tiba-tiba bilang Kamu kan pindah ke Jakarta Oke dari sini kita bisa Ini berarti salah satu lagu dengan Lirik yang lugas Lirik yang apa ya Lirik yang gamblang Kalau gue bilang sih Lirik yang tidak dibalut dengan kata-kata yang terlalu Puitis atau estetik gitu ya Langsung to the point banget nih gamblang dan lugas liriknya Kamu tiba-tiba bilang kamu kan pindah ke Jakarta Berarti si temennya atau si lawan mainnya Si orang pertama ini Dipindah Ke Jakarta Berarti ini itungannya fans far Ini itungannya orang luar Jakarta gitu ya Atau orang luar Jakarta Iya bener Mau itu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Atau di luar Jabodetabek pun Pokoknya intinya dia bukan orang Jakarta Tapi dia mau pindah ke Jakarta Mungkin untuk mengadu nasib Dia gak tau aja Jakarta macetnya kayak gimana Dari sepenggal lirik ini pun berarti oke Ini adalah Apa ya Bentuk pertemanan yang sudah sangat akrab Makanya ketika ada sebuah perpisahan Dimana dia bilang Gue mau pindah ke Jakarta nih Eh Bukannya malah di Bukannya disambut dengan haru gitu Kayak semangat ya Dengan sukses nanti merantaunya Bukan kayak gitu Melainkan Pergi aja lu Sonoda pergi dah Capek gue liat lu gitu kali ya Itu simbol dari sebuah pertemanan kali ya Pertemanan yang sudah akrab gitu Yang udah Udah baik lah gitu Udah ngebondingnya tuh udah begini Nah Tuh kan bener kan Ini liriknya gamblang dan lugas sekali Meski sering bertengkar Kita berdua tetaplah sahabat Ya berarti ini tentang Sepasang sahabat ya Bukan Bukan tentang sepasang kekasih gitu ya Ini jelas-jelas bilang Dia berdua adalah sahabat gitu Jadi walaupun mereka sering bertengkar Mereka sering beradu argumen Mereka sering berantem Seperti layaknya kakak ade mungkin ya Kalau dalam keluarga Kalau dalam hal ini Pertemanan yang sudah sangat bond Seperti family banget gitu Walaupun sering bertengkar Tapi dia Apa tadi ngomongnya Kita berdua tetap sahabat Itulah bukti bahwa Aku peduli Aku care banget nih sama kamu Oh berarti Dengan Dengan si orang lain ini Bilang gue pindah nih ke Jakarta Terus Diledek Udah sono pergi Tapi sebenernya berarti di dalam hati dia tuh Nggak nerima gitu ya Di dalam hati dia Ya kok lu pindah sih Ntar gue sama siapa gitu kali ya Nah Oke bos Kedua matamu itu terlihat sedikit kesepian Dua-duanya ya Berarti bukan salah satu matanya doang Gini kayak Tuh-tuh-tuh Apaan tuh Mata kanannya doang Kesepian Mata kirinya kagak Nggak-nggak Berarti dua-duanya Kedua matamu terlihat sedikit kesepian Anjir gue nggak jelas banget Ya aku suka gerakan ini Nggak mau ngapain ini coba Walaupun matanya menyiratkan kesedihan dan kesepian Calon-calon bakal kesepian karena ditinggalin Tapi Dia Eh kok bakal meninggalkan maksudnya Tapi dia memaksakan diri untuk tersenyum Untuk Untuk menunjukkan bahwa Tenang aja gue pasti bakal survive disana Lu mah Lu disini aja Lu tenang aja nggak usah mikirin gue Gitu kali ya Ragu-ragu-ragu Janganlah pergi ku ingin menangis Ragu-ragu-ragu itu Tiga kata yang diulang lagi Janganlah pergi ku ingin menangis Tuh kan Jadi sebenernya dari lubuk hati si orang pertama ini ya Lubuk hatinya yang terdalam dia bilang Jangan pergi dong Gue bakal ditinggalin sama lu Nanti gue gimana gitu Gue mau menangis Eh Kok sekarang dibilang ku tak apa Gimana sih maksudnya Janganlah pergi ku ingin menangis Ku tak apa Meski terkadang keras kepala Jadi sebenernya kamu tuh Tidak apa-apa Atau Apa-apa nih Oke oke Kita menangkap lah Ingin teriak Membuat cucur Ingin teriak Andai diriku Oh iya tetap ya Berarti Kembali lagi dengan Dengan kata-kata yang dibalut dengan lugas ini Andai diriku bisa berkata jujur Gak terlalu putih banget sih ya Apa adanya banget nih liriknya nih Andai ku bisa berkata jujur Dia gak bisa nereakin ini nih Tapi Dia berharap dia bisa berteriak hal ini Dia berharap dia bisa jujur Kalau dia bisa jujur Dia akan ngomong Apa Tapi dia gak bisa jujur Intinya gitu lah Ya gimana gak bonding banget ya Mereka udah sahabat dari kecil katanya Segini Kecilnya tuh segini guys Nah segitu tuh Gue bahkan bingung Ini menentukan lagu ini Sebenernya harus dinyanyikan dengan ekspresi Senyum Ekspresi senang Ekspresi lega Atau malah ekspresi sedih Karena ini Dua hal nih Keraguan dan Kebohongan ini yang ditonjolkan di lagu ini Di lirik ini gitu Dia Dalam hatinya yang terdalam Dia mengakui bahwa Di depan lu gue lagi bohong Di depan lu gue lagi Meragukan perasaan gue sendiri Sebenernya gue ini sedih Cuma gue gak mau nunjukin Gitu Nah ini disini dia main Perandaian What if Gitu kan Jika itu menimpamu Maksudnya Apa nih yang ditimpa nih Jika itu menimpamu Apa Gimana Kita fokus di Ini dulu nih Jika itu menimpamu Jika Hal ini terjadi Berkebalikan gitu Jika misalnya Kan ini kan ceritanya si cowok nih Ya katakanlah cowok ya Gue gak tau nih Mereka bilang cowok apa cewek Tapi katakanlah nih Gue mikirnya Dari sudut pandang yang gue liat Ini yang nyanyi adalah cewek Yang lagi diajak ngomong adalah cowok Si yang mau pindah tuh cowok nih ceritanya nih Cowok temen masa kecil gitu Yang diem-diem dia tuh sebenernya Mungkin suka gitu ya Suka itu Kata paling hebat Jika misalnya nih Seandainya Yang pindah ke Jakarta itu bukan elu Tapi gue Gitu ya katakan Makanya jika itu menimpamu Jika apa yang perasaan yang gue Yang perasaan yang gue rasakan sekarang ini Adalah yang lo rasakan gitu Jika ini posisinya kebalik What if So what Maka apa Maka gimana Nah itu dia Jika itu menimpamu Jika hal ini berlaku kebalikan Gue yakin Lo pasti gak cegong-gobrol Gitu gak sih A Gracia Aduh itu lagi Bagian ini tuh lucu banget buat gue Kan Na 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 Patahannya kan gitu Tiba-tiba bagian tadi Aku tak ingin Tata tat 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 Tiba-tiba jadi cepet gitu Meski menyebar kata Aku tak ingin Oke meski dulu Si cowok ini sering bilang I will never make you sad I will never make you cry Ya walaupun sesering apapun Lo menyakinkan bahwa Lo gak akan bikin gue sedih Tapi dengan perasaan ini Ya secara lembut Itu akan membuat Ini keren loh kata-katanya Dengan lembutnya hal itu akan Membuatku jadi terluka Dilukai secara lembut Ironis Tapi yaudah Bahkan sampai di momen detik-detik Terakhir mereka bertemu Masih bertengkar juga Nah disini malah jadi meragukan ini sih Kayaknya kunci dari doubt Itu adalah Apakah mungkin hubungan kita telah Seburuk itu Jadi dia sendiri meragukan nih Hubungan kita sebenarnya baik-baik aja gak sih Soalnya Kita ini temen baik Saking baiknya sampai Sampai berantem mulu gitu Bahkan sampai di momen Dimana mereka akan berpisah Mereka tetap aja berantem mulu Apa memang sebenarnya Hubungan ini tuh Buruk Hubungan ini tuh Toxic relationship Enggak 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 kayaknya Poinnya bukan itu deh Disini di titik ini Gue sudah meragukan Penilaian gue sendiri Terhadap Bedah lirik ini Jadi ragu-ragu-ragu-ragunya Bukan cuma untuk member jeketinya Tapi juga untuk Pembedahnya sendiri Ragu-ragu-ragu Oke guys maaf I can't help myself Oke intinya adalah tadi Kukatakan yang ingin kukatakan Tapi mengapa Aku tidak bisa berkata jujur Oke Ini sebenarnya self-doubt Bertanya terus pada diri sendiri Kenapa sih gue gak pernah bisa jujur Amal lu Gitu Tapi di depan dia Di depan si orangnya Itu Si cowok itu Ya Dia Ya begitulah Tapi ketika dia lagi Dalam kesendirian Dia akan bertanya pada diri sendiri Kenapa sih gue gak bisa jujur Amal ini orang Ini baru bagian ref yang utuhnya Yang tadi kan kita Kita mendengar bahwa lagu ini Dibuka dengan potongan ref ini kan Cuma sepenggal doang Ini versi utuhnya tuh Ternyata di ref yang sebelah sini Sorry gue patahannya masih belajar Hai Sunny Masuk part interlude Tidak ada liriknya Jadi tidak ada yang bisa gue bedah Tidak apa-apa Masuk lagi Bahkan dia masih stating bahwa Ku tak apa Padahal jelas-jelas kita tahu Dari lirik demi lirik tuh She is not okay Dia tuh gak lagi gak apa-apa Dia lagi sedih Tapi dia tetap bilang Ku tak apa Menarik dari koreografinya Kenapa ketika dia bilang Lihat kebohongan ini Terus dia RCT Oke begini Nah ini adalah poin Yang bisa kita bahas Di kolom komen bareng-bareng guys Kenapa kebohongan Disimbolkan dengan jempol naik Wah Bahkan sampai akhir pun mereka begini men RCT Abis Oh abis Oke oke Jadi apa yang bisa kita tangkap Dari Sinetron Kok sinetron sih Dari bedah lirik Gue gak bener-bener bedah lirik sih Gue lebih Ya karena secara lirik sendiri Menurut gue ya Menurut hemat saya pribadi Lagu Daud ini merupakan lagu Dengan lirik yang lugas Lirik yang Gimana ya gue ngomongin Misalnya nih Misalnya kita bandingkan Kita bandingkan lagu barusan Dengan lagunya Nadine Chandrawina Eh bukan Nadine Namizah Nadine Namizah Atau lagunya siapa misalnya Payung Teduh gitu-gitu Yang kayak liriknya tuh Punya Makna Dibalik makna Kayak kita bisa membedahnya Dengan ini maksud Artinya ini adalah ini Analoginya adalah itu Gitu Kalau di lagu Daud barusan kan Kayak ya Simple banget Dia Lagu itu Sendiri Liriknya tuh Udah bercerita Gitu Kita bisa tangkap ya Bahwa ceritanya tuh adalah Lagu ini tentang Sebuah perpisahan Antara dua orang Dimana si Kebali lagi Gue gak tau jendernya Cuma katakanlah dia cowok Si cowok mau pindah ke Jakarta Mau merantau Padahal dibilang mereka berdua Temen sejak kecil kan Berarti kan mereka berdua Sama-sama tinggal Katakanlah di pelosok Di pedesaan Di daerah Entah dimana Sotoy banget gue Pedesaan Emang iya Katakanlah gitu Cuma ya kasarnya kan Kayak mereka dari desa Terus Si cowok mau merantau Ke kota nih Ketanggung-tanggung Pilihnya langsung Ibu kota Jakarta gitu Dia mau pindah ke Jakarta Eh Ya gue jadi mikir Gimana kalau jendernya Bukan cewek dan cowok Tapi cewek dan cewek gitu Misalnya Kayak misalnya si Temennya itu Ternyata cewek gitu Terus dia bilang Dia mau pindah ke Jakarta Untuk Audisi Gen 11 JGT48 Dan diterima gitu Nah Terus si temennya yang Tidak ikut Audisi Gen 11 JGT itu Dia kayak ngerasa sedih Ya aku temen gue Cabut ke Jakarta sih Misalnya gitu kali ya Gue gak tau deh Gue Tidak terlalu menangkap Tapi gak tau Somehow di pikiran gue Ini adalah tentang cowok dan cewek Walaupun bisa aja Tentang cewek dan cewek Atau cowok dan cowok Bisa aja Menurut kamu gimana guys Gue mau ngomong apa sih Menurut kamu gimana guys Langsung tulis aja Di kolom komen Tentang pendapat kamu Mengenai lagu ini Dan Kalau kamu punya Pandangan sendiri Kamu boleh Share juga Atau kita-kita Di kolom komen Kita akan bacain tentunya Kita ketemu lagi di Video berikutnya Nangisising ię Tengah 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 Terima kasih.